Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya terima kasih ya yang sudah mampir ke channel ini Oke sobat teknik pendingin Kali ini kita akan tes sebuah kompresor 3 pas Dengan menggunakan sebuah alat inverter Dari Schneider Electric ya Dengan model tipe ATV12 Alat ini berfungsi merubah listrik dari 1 pas ke 3 pas Bisa dilihat di namplatenya Tertera input 200-240V 1 pas dan outputnya menjadi 3 pas ya Untuk alat ini kita beli di online ya Dan untuk harganya sekitar 4 jutaan kurang lebih Cukup mahal ya Tapi sebanding dengan fungsinya yang bisa merubah listrik 1 pas ke 3 pas Kita akan tes kompresor 3 pas dengan kapasitas 3 pk ya Dari Emerson Dan kita juga tambahkan MCB disini Dari output inverter Agar lebih safety Untuk inverter tipe ini Untuk inverter tipe ini ATV12 H2 22 M2 Maksimal ampernya 10 ampere ya Jadi tidak bisa untuk motor atau kompresor di atas 10 ampere Tapi untuk kompresor 3 pk Masih bisa Karena ampernya di bawah 10 ampere Dan untuk kelebihan alat ini Kita bisa setel frekuensi hostnya Jadi saat disetel di frekuensi rendah Putaran motor atau kompresor akan pelan ya Dan sebaliknya Jika disetel di frekuensi tinggi Putaran kompresor akan semakin cepat Untuk di negara kita Indonesia Frekuensi host yang dipakai itu 50hz ya Dan kita setting inverter ini Di 55hz Sebelum kita melakukan proses pemasangan Atau ganti kompresor Pasti kita tes terlebih dahulu ya Untuk kompresornya Untuk memastikan kompresor tidak bermasalah Karena jika kompresor bermasalah Klaim garansi dari toko itu tidak berlaku Jika kompresor sudah terpasang Atau sudah ada titik last disitu ya Atau sudah di last Oke untuk pemasangan kabelnya Jangan sampai terbalik ya Sudah ada keterangannya Di setiap pin dari kaki kompresor ya Untuk kabel T1, T2, dan T3 Begitu pula di output dari inverter Sudah ada keterangannya T1, T2, dan T3 Terima kasih sudah menonton! Inverter ini sangat kita butuhkan sekali ya Karena kita tidak mempunyai power supply Listrik 380V atau 3 pas Listrik disini 220V atau 1 pas Untuk penggunaan alat ini juga sangat simpel dan praktis Jadi sangat membantu sekali bagi kita Kita bisa mengoperasikan mesin atau motor 3 pas Dengan menggunakan inverter ini Tapi maksimal amper dari motor itu 10 ampere Karena inverter tipe ini maksimal ampernya 10 ampere Oke kabel sudah terpasang Kita langsung tes kompresor ini ya Sebelumnya buka penutup Pipa low dan pipa high pressnya di kompresor Untuk cara gunakan inverter ini Ini tinggal colok saja ya Input dari inverter ke power 220V ya Dan outputnya akan menjadi 3 pas Ini frekuensi 55Hz ya Bisa dilihat di layar inverter 55Hz Dan untuk setting frekuensinya di tombol yang tengah itu Cukup mudah untuk pengoperasian inverter ini Cukup mudah ya Untuk pengoperasian inverter ini Sangat praktis Semoga video ini bisa bermanfaat ya Untuk kalian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih